Intro Sosok Jennifer Coppin kembali mencuri perhatian publik yang belakangan mengaku cuma kebagian 5 juta rupiah dari tarif endorse-nya yang selangit. Wanita yang karib disapa mau mari oleh para penggemarnya ini diketahui tarif endorsement-nya mencapai angka 180 juta rupiah untuk sekali endorse. Wow, angka tersebut tentu bukan nominal yang biasa di kalangan selat gram tanah air. Namun mengapa Jennifer mengaku hanya terima 5 juta rupiah saja? Lantas kemana sisa ratusan juta rupiah lainnya? Nah, naik. Oh, apa yang ngasihin gue gift? Kok gak tau harga endorse gue gak apa? Gak sih, endorse gue semahal itu yang mahal bukan gue. 75 juta itu kemarin, 5 juta ini buat gue. Emang-emang bukan gue anak gue. Banyak, cuman aku gak mau memperkerjakan anak aku seperti itu. Aku mau anak aku menikmati hidupnya gitu. Biar mama aja yang kerja. Melalui sesi live TikTok miliknya yang kini sudah tersebar luas di jagad maya, Jennifer rupanya mengakui bahwa yang membuat tarif endorse-nya mahal bukan karena dirinya, melainkan kemunculan putri sematawayangnya, Kamari Skywasing dalam setiap video endorse-nya. Dari situ pula terungkap fakta kalau ternyata Jennifer membagi honornya dengan Kamari putrinya sebesar 175 juta dan sisanya 5 juta untuk dirinya. Lantaran tarifnya yang selangit, Jennifer pun juga mengaku sangat memilih brand-brand yang berkualitas karena dirinya tak ingin mengecewakan konsumen dengan produk yang tidak layak. Jadi maka dari itu kalian tahu, kalau brand yang aku terima untuk endorse aku adalah brand-brand berkualitas, yang bagus, yang aku udah pastikan entah makanan atau produknya itu bagus, aku gak ngambil sembarangan karena sebenarnya aku gak memerlukan uang endorse, ya. Alhamdulillah bisnis aku lancar. Tapi kalaupun aku ngambil endorse, aku ngambilnya yang berkualitas, yang bagus, yang brandnya punya value. Karena aku gak mau main sepil-sepil produk ke kalian, terus produknya yang ecek-ecek itu gak bisa. Ya, usai ditinggal wafat Dali Wasing, Jennifer memang memprioritaskan hidupnya untuk Kamari. Meski berat menjadi single mom, namun Jennifer tetap bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup Kamari dan dirinya. Sebenarnya aku masih belum terlalu menerima terlalu banyak, karena aku masih mau menikmati, aku juga masih grieving, dan aku masih gak mau terlalu overwhelming diri aku sendiri dan bikin aku capek, jadi aku bener-bener milih banget. Udah banyak tawarannya, sebenarnya udah banyak banget juga untuk film yang nawarin, cuman memang dari akunya belum siap. Tapi doain semoga soon aku bisa siap untuk kembali ke dunia perfilman lagi. Makin terkenal dan banjir Jobs peninggal suami dan merasa hidupnya jauh lebih beruntung, Jennifer terenyum melihat kehidupan seorang ibu yang tinggal di Pulau Dewata, Bali dengan tiga anaknya yang berjuang bertahan hidup. Suami ibu tersebut diketahui sudah meninggal dunia, dari situ Jennifer pun merasa kisahnya cukup related karena belum lama kehilangan suami. Hanya saja keadaan ibu dan ketiga anaknya tersebut jauh dari kata layak, karena ibu dan ketiga anaknya tinggal di sebuah gubuk reot. Dari situ pun hati Jennifer langsung tergerak dan langsung membangunkan sebuah hunian yang layak huni untuk ditempati ibu dan ketiga anaknya tersebut di Bali. Terima kasih telah menonton! Aksi mulia yang dilakukan Jennifer sontak menuai pujian dari publik. Hal tersebut diketahui dilakukan Jennifer juga dalam rangka mengenang kepergian suami tercinta. Namun sayangnya, dibalik kepedulian yang dilakukan Jennifer kepada sesama, Jennifer masih saja jadi sasaran bully netizen. Waduh, warga Plus 62, kenapa sesi banget sih sama Jennifer? Ya, belakangan masih ada saja netizen yang mencari-cari sisi negatif Jennifer. Salah satunya penampilannya hingga dirinya kena body shaming. Sejumlah netizen menyebut Jennifer memiliki ketiak yang gelap. Dicap seperti itu, Jennifer langsung mengungkap kesalannya. Jennifer juga sontak tak terima hingga menyebut netizen sangat kurang kerjaan. Memang ya, netizen-netizen sekarang tuh memang pada kurang azar ya. Kayak lu nonton video gue, lu gak ada kerjaan lebih penting daripada merhatiin ketek gue. Ya, bagipula kalau ketek gue gelap pun ya. Ketek gue memang gak secerah dulu karena gue melewati hormonal s*****. Lu kalau belum pernah punya anak ya, belum pernah hamil, belum pernah melahirkan. Lu diem, zut, diem. Mulutnya dikunci. Meski kena body shaming, toh tetap saja Jennifer meraih perhatian lawan jenis. Bahkan sebagian warga plus 6-2 kerap menjodoh-jodohkan Jennifer dengan sejumlah pria. Salah satunya dengan pemain tim Nas, Justin Hapner. Namun terkait urusan asmara, wanita kelahiran 2001 tersebut justru mengungkap fakta bahwa dirinya tak suka dijodoh-jodohkan. Benarkah Jennifer masih belum bisa membuka hatinya untuk pria lain? Dan lo padahal bisa gak ya bikin-dikit gak cie-cie-in gue sama orang? Please, bisa gak gue kelihatan kayak janda yang susah didapetin orang-orang? Tolong ya, lo cie-cie-in kan tuh orangnya jadi pesat pikiran. Bisa gak? Gue sekali-sekali jadi janda misterius gitu. Tolong lah. Suami gue pun geleng-geleng lihat kelakuan kalian. Sampai jumpa lagi.